Oke, ketemu lagi sama Filosofi Gitar Sebelumnya saya mau perkenalan dulu apa itu Filosofi Gitar Filosofi Gitar itu tempat servis gitar ya, bengkel gitar di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan Bisa cek kerjaan-kerjaan servis gitar saya di FB, Airfan Filosofi Gitar Atau bisa cek ke Instagram Instagramnya Filosofi Gitar Kebetulan lagi ada kerjaan full setting gitar Ibanez, Ibanez Akustik Elektrik ya Kali ini saya mau ngomongin soal string action Apa sih string action? Secara definisi string action itu adalah jarak antara senar dan fret Nah, lalu di mana kita menentukan ukuran string actionnya? Di fret 12 Berapa standarnya? Tergantung gitarnya, gitar apa, karena gitar klasik, gitar akustik string, dan gitar elektrik Atau bass, bass akustik, atau bass elektrik Masing-masing semua ukurannya beda-beda Tapi kali ini karena kita di depan ada gitar akustik stringnya Berapakah ukuran yang baik, standar gitar enak untuk string actionnya itu berapa? Sebelum saya masuk ke situ, saya mau kasih info yang paling penting dulu nih Yang banyak orang gagal paham soal string action Gagal pahamnya di mana? Orang tahu cara nyeperin senar Di bahasa umumnya itu string action keceperan senar ya Orang tahu banyak tentang cara setting nyeperin senar Yang paling utama adalah yang banyak orang tahu itu umumnya adalah Si saddle bridge ini dicopot Lalu di amplas biasanya Di amplas atau di kikir Intinya sih dikurangin lah ketinggian Cuma ada satu hal yang suka dilewatkan atau nggak diperhatikan Adalah stepnya Jadi kalau mau nyeperin senar step yang baik itu apa sih? Yang paling pertama adalah pastikan Ini penting buat ya Ini yang banyak orang gagal paham disini Yang paling penting adalah kondisi necknya itu harus lurus dulu Karena kalau kondisinya nggak lurus Kita main pendek-pendekin Ambil ukuran hanya dilihat dari sini Ada kemungkinan buzzing Ada kemungkinan di beberapa fret buzzing Jadi bukan karena Jadi gini Misalkan standarnya mau di angka 2,5 mm Setelah disetting 2,5 mm sudah masuk Harusnya normal dong Nggak ada buzzing di mana-mana Tapi ketika dicek Kok malah buzzing? Apakah karena kependekan? Saya rasa bukan karena itu ya Karena dia awalnya Nggak memperhatikan si neck ini dalam kondisi lurus atau nggak Makanya kalau orang mau nyeperin senar ya Kalau di rumah nih mau nyeperin senar Mau mengerendahin string actionnya Yang paling utama itu harus diperhatiin adalah Posisi si neck ini harus dalam full 100% lurus Kalau saya kan punya alat ya Jadi saya pakai alat dulu Stepnya itu Kalau saya copot senar dulu semua Karena ini juga kebetulan ganti senar nantinya Saya hanya pasang senar 6 aja Karena patokan utamanya pertama di senar 6 Nah pastikan si neck dalam kondisi lurus dulu Nah kayak gini Ini karena saya udah pastiin dia lurus Kalau nanti ada yang ketemu neck belum lurus Disetting thresholdnya Mau di Agak cekung lagi Atau agak cembung lagi Itu Nanti disetting thresholdnya Kalau sudah dipastikan necknya lurus Baru Cepot saddle bridge nya Baru di amplas Nah mau ukuran berapa Rata-rata berapa Kalau Akustik String Yang baik itu Ukuran standarnya ya 2 mm Sampai 2,75 Carang ukurnya gimana Kalau saya pakai alat Rata-rata bengkel hitar pasti pakai alat ini Jadi caranya Di fret 12 Di senar 6 Jarak terendah Terbawah dari senar Ke jarak fret Nah itu bisa dilihat dari sini Nah kalau disini 2,25 Millimeter Masih aman Apakah bisa lebih pendek lagi Tergantung kebutuhan Kalau misalkan Mau mainnya finger style Cuma mau petikan-petikan Biasanya Ngejar actionnya tuh Bisa di bawah 2 miliar Tapi kalau di strumming Dikocok keras Pasti itu agak buzzing Tergantung keperluan juga Karena dia keperluannya adalah Gitar perform standar Ya saya kasih ukuran standar Di 2,25 Nah kalau mau turun lagi Ya tinggal amplas Tapi ini juga harus diperhatikan ya Banyak juga kesalahan Di amplas bridge Kalau khusus akustik elektrik Ini yang Ini yang kadang-kadang Suka bermasalah Jadi Posisi Si saddle Saddle kan di amplas nih Biasanya orang-orang Lebih cenderung pakai amplas Di amplas Di amplas Tapi mereka gak perhatikan Posisi ininya tuh Rata atau enggak Jadi alhasil Kalau dia hasil Hasil ngamplas Yang gak rata Ketika dipasang Dia gak menyentuh Secara full 100% Ke piezo Otomatis Suara gitar nanti Gak balance Antara senar 1 Senar 2 Senar 3 Mungkin ada yang malah Bang kok senar 1 2 nya malah mati Setelah saya ceperin sendiri Kadang-kadang kayak gitu Saya pun Jujur awal-awal Waktunya tinggi ter Ketemu masalah itu terus Karena Gak amplasnya tuh Intinya gak rata ya Gak rata Cara-cara Supaya rata Gimana bang Biasanya kalau saya pribadi Pakai layar handphone Kan rata Atau punya kaca di rumah Setelah di amplas Ketemu ukuran yang sesuai Taruh di atas ini Taruh di atas ini Di terawang Ada rata atau belum Kan kalian bisa tuh Ngecek Bisa kerataan gitu Yang paling berbahaya Kalau gak rata Terus kalian Gak rata Terus kalian Ya pasang-pasang aja Tau-tau Dia gak Ada yang gak nyentuh piezo Otomatis Pas dicolok ke ampli Kok suaranya Yang senar 4 nya kecil Yang lain gede Kayak gitu aja Jadi suaranya gak balance Gak rata Terus Apalagi sih Yang harus diperhatiin Dari string action ini Satu Neck harus lurus Terus Maplas bridge Apa Saddle ini harus Benar-benar Rata ya Gak bisa Gak bisa Asal-asalan Kadang-kadang juga Ada yang pake cutter Krik-krik-krik Pake cutter Terus main taruh-taruh aja Gini Kalau gitar akustik doang Gak masalah Tetep bunyi Tapi kalau akustik elektrik Dia Piezo nya gak nyentuh Dengan ini semua Ya bahayanya Gitar Senarnya itu Gak balance Secara Senar satu Dan yang lainnya Kayak gitu Saya rasa itu aja ya Yang saya mau bahas Tentang string action Poin-poin pentingnya adalah Yang saya mau sampein Kalau masalah string action Yang penting Neck dalam kondisi lurus dulu Kalau neck udah lurus Saya pastikan Kalau dia mengikutin Mau ikut ukuran berapa Asalkan masih masuk Dalam Dalam standar String action nya Dimanapun dia gak buzzing Kalau neck nya sudah lurus Spread nya sudah halus Kayak gitu Jadi gak main asal Potong Paprasaddle Amplasaddle Segitu aja Kalau neck nya dalam Kondisi bengkok Ukurannya masuk Tapi kok tau-tau buzzing Kayak gitu Yang ditakutkan Saya rasa itu aja Nanti mungkin Kalau ada tips-tips lain Saya mungkin akan sharing lagi Kalau suka Sama channel ini Sama video ini Boleh di like Boleh di share Comment Kalau ada masukan Masukan apa-apa Semoga infonya ini Bermanfaat Thank you Terima kasih selamat menikmati